Kok gue jalan pincang-pincang? Pas golek, cintet batu gue. Cerita lucunya tuh gini, saya nyetrika yang atas licin. Saya balik, yang bawah saya nyetrika. Saya balik lagi, yang atas kusut. Jadi gak selesai terus saya nyetrika. Akhirnya waktu itu ada Maria Christine. Terus tata ada yang ngomong. Kita gitu, nengok dong. Terus Debbie juga nengok. Si ada yang manggil ya. Kaya gitu-gitu kan merinding kan. Karena udah capek, Ci. Enggak, memang lu jompo. Love all, play. Halo teman-teman, bertemu lagi di acara Tektokan ala Butet. Saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton episode perdana saya dengan Owi. Nah, saya mau minta bantuan nih untuk like, share, dan jangan lupa subscribe YouTube PB Jarum biar saya semakin semangat. Nah di episode kedua ini ada tamu yang gak kalah spesial juga. Mantan partner saya, roommate saya, dan juga kakak saya. Nah, saking deketnya nih. Aib-aib saya juga banyak yang dia tau nih. Tapi jangan sampai terbongkar ntar. Ini dia, Ci Vita Marissa. Halo, Ci. Apa kabar? Baik. Kabarnya gimana, Ci? Kesibukannya sekarang apa nih, Ci? Sekarangnya gini-gini aja. Masih berkecimpung aja di badminton. Jadi pelatih sekarang, Ted. Pelatih di PB Jarum. Wah, ini ngelatihnya ganda campuran atau ganda putri atau? Lagi dikasih kepercayaan ngelatih di ganda campuran, Ted. Seperti sebelumnya waktu kita berdua. Mantap. Doa saya, semoga banyak calon-calon penerus ya. Bisa nerusin prestasi-prestasi Ci Vita. Prestasi saya, dan temen-temen senior yang lainnya. Amin. Nah, Ci Vita kan sering kesibukannya di Kudus nih. Kapan nih Ci Vita datang ke Jakarta? Berapa minggu sekali? Atau diaturnya seperti apa tuh? Sebenernya kan base-nya ganda itu kan kalau PB Jarum ada di Jakarta. Terus, tapi karena Covid. Jadi untuk menjaga atlet-atlet. Biar gak apa, gak campur atau gak pergi. Jadi semua digabungin di Kudus, Ted. Jadi harus bolak-balik nih, repot nih. Agak repot nih. Tapi lewat darat kan ya? Lewat darat. Jadi tiga minggu di Kudus, satu minggu di Jakarta. Ini makanya pas nih waktunya bisa ketemu. Wah, terima kasih banyak Ci Vita. Bisa hadir di acara Tektok Kanala Butet. Nah, pengen nanya lagi nih. Kapan pertama kali kepikiran, Ci Vita kepikiran nih jadi atlet? Kepikiran jadi atlet. Kapan pertama kali gitu? Ya waktu udah mulai memang hobi sih, Ted. Dari kecil kan papa kan ngasih pilihan itu kan. Jadi olahraga semua, kita ada anak-anak dikasih semua. Pada akhirnya ya mungkin badminton fun kali ya. Bener-bener berawal dari hobi. Bener-bener hobi doang sih. Ya kalau dulu zaman kecil sih mungkin kita belum punya cita-cita ya. Pasti cuma pengennya hobi olahraga apa kita tekuni aja gitu ya. Kebetulan pilihan Ci Vita salah satu pilihan yang tepat menurut saya. Karena Blue Tangkis kan kita bisa berpestasi ke dunia ya. Bukan kita mengucilkan olahraga yang lain. Tapi salah satu andal Indonesia itu kan ada di Blue Tangkis juga gitu. Iya. Oke dan Ci Vita punya panutan gak sih? Atau role model waktu Ci Vita masih kecil gitu. Sehingga Ci Vita tuh lebih kayak yakin pengen jadi Blue Tangkis kan biasanya kadang ada role model gitu. Kepanutan. Kalau masih kecil sih kayaknya enggak sih Ted. Lebih karena ada masanya juga tuh misalnya kita diajakin masih kecil tuh nonton kristora. Oke. Sama papa kan. Terus ngeliat Susi ngeliat. Ya mungkin detik itu ya seneng aja jadi juara. Intinya sih ngeliatnya itu kalau kepengen jadi siapanya masa itu gak ada sih. Cuma lebih kepengen jadi juara. Tapi mungkin kalau pas udah kita ngeliat pola permainan, cara main, juang. Mungkin kayak dulu yang agak sedikit takjub itu sama pemain Cina GV. Atau sama Rakyu Min. Tapi kalau GV tuh kayaknya main sama siapa aja tuh kebanyakan dia juara. Dia main kalau gak salah main ganda campuran sama ganda putri ya. Iya. Dia kan wah kayaknya tuh susah banget detik itu. Di era Blue Tangkis kita juga lagi top-topnya. Rasanya itu sulit banget di kalahkan gitu. Jadi kayaknya wah gila keren juga nih gini gitu. Jadi termotivasi pengen ibaratnya. Terus kalau gak salah nih Cie Vita kan pernah berganti-ganti pasangan. Dan pernah juga berpartner dengan pasangan luar negeri. Saya aja tuh belum pernah ngerasain Cie pasangan luar negeri. Kok bisa gitu? Bisa berpartneran dengan pasangan dari luar negeri. Itu gimana tuh ceritain Cie? Bisa gak? Dari awal. Kalau waktu itu kan karena udah main profesional kan Tet. Yang waktu itu udah berniat untuk mengundurkan diri dari timnas. Tapi kan kita masih boleh main profesional. Terus lagi cari dari masa cari partner itu. Kan kita kan juga kalau dulu inget lah. Kalau kita tanding kan kita sama temen-temen kan juga kita berteman lah. Berhubungan baik gitu. Jadi waktu detik itu Sarah Ali yang dari Thailand itu gak punya partner. Ya kita ngobrol aja. Main yuk sama gue gitu-gitu. Ya udah pada akhirnya main. Terus gak lama Robert Blair juga sempet. Dia ngeliat kita mau gak main mix. Oke ayo let's try gitu ya. Itu janjian hari itu berangkatnya dari negara yang berbeda kan. Janjian hari itu. Terus udah range hotelnya. Itu menurut saya sih agak susah loh. Cuma perjuangan juga ya. Untuk bisa berpartner dengan main luar negeri. Sebenernya sama-sama aja sih Tet. Kayak kita pergi tanding gitu loh. Kan satu sisi juga waktu itu masih main double. Terus tinggal janjian jatuh, janjian latihan. Cuma yang kurangnya. Kita gak punya masa latihan. Karena beda negara kan. Jadi masanya cuma waktu itu sempet ngeliat. Oh pola mainnya Robert kayak begini. Gue mainnya kayak begini gitu. Jadi ya udah. Kita kombininya tuh bener-bener waktu ketemu di masanya kita latihan sebentar itu doang. Susahnya itu sih. Terus pengen nanya nih Ci. Mungkin selama ini kita di kamar bareng. Kita sering berpartner. Semua kan saya gak bisa nanya empe intent, empe detail nih. Nah ini mau pengen tanya nih. Apa prestasi yang paling Civita gak bisa lupain? Atau yang tersulit juga buat Civita? Yang tersulit. Kalau prestasi itu ya pasti dulu impian kita kan jadi atlet mungkin juga bu Tet. Pasti kita tahu lah kita kepengen ini main apa sih Tet. Ya. Olimpik dong. Ya enggak. Detik 2004 itu Olimpik di Atena. Terus satu bulan sebelum Atena itu kan di vonis. Terus tangannya udah retak kan bahu gitu. Jadi detik itu masa terberat. Kenapa? Karena dikasih gambaran itu seharusnya kita dapet medali. Detik itu kan Kak Ricat juga gak tau ngebebanin kita harus emas gitu-gitu kan gak. Memang gak pernah ya Tetapi ini gak pernah deh ya. Terus detik itu tahu cedera. Harus menerima dan kalah sama pemain yang gue gak pernah kalah. Si Jen Erickson sama Mete dari Denmark. Oh dari Denmark? Iya. Selama karir itu gak pernah menang. Dia gak pernah menang tuh Tet. Di Olimpik gue kalah karena memang udah gak bisa nyemes kan. Tangan udah di tapping gitu-gitu lah. Ya itu yang paling nyesek sih. Terus dapet kesempatan yang kita bareng. 2008. Iya. Kenapa? Indah juga sebenarnya karena bisa main dua kali. Ya Bu Tet mungkin berapa kali ya Tet? Olimpik. Olimpik 2008, 2012, 2016. Tiga kali kan. Nah gue dua kali Olimpik itu dengan keadaan yang habis operasi bisa comeback. Itu jadi momen yang paling membahagiakan lah sebenarnya. Oke. Walaupun sedihnya adalah tahu lah Butet masa itu. Iya. Masa itu tuh sedikit cerita teman-teman. Masa itu tuh kita berangkat tim Indonesia Blue Tanggis tuh hanya kita cewek bertiga ya. Iya. Saya, Civita, Maria Christine. Nah itu kita satu apartemen bareng. Dan momen bahagia buat saya sebenarnya waktu itu pertama kali saya ikut Olimpiade saya bisa dapat medali perak. Iya. Tapi momen sedih juga disitu kita bertiga yang gak dapat medali itu Civita doang waktu itu. Padahal kans terbesar juga itu di Civita. Iya. Karena Civita udah sempat di semifinal. Udah leading juga ya terus kalah. Terus perebutan juara tiga juga sudah leading terus kalah juga. Disitu bukan Civita doang sih kayaknya. Yang sedih saya juga walaupun saya sedih saya gak dapat medali emas disitu juga saya sedih. Maksudnya pengennya sih kita bertiga itu semua dapat medali kan. Pastilah gitu. Cuma ya itulah jalan hidup masing-masing orang kan kita gak pernah tahu ya. Mungkin amin-amin doanya buat Civita. Civita mungkin gak bisa dapat medali emas. Medali di Olimpiade tapi Civita bisa membawa atlet mendapat medali. Amin. Itu sih harapan gue sih salah satunya jadinya kan. Karena kita pernah lewatin atau melalui masa-masa itu kan Tet gitu kan. Yang kita bener-bener yakin ayo Tet tiap malam kita ketemu di semi atau kita ketemu di final gitu kan. Sampai kita gak bisa tidur gitu kan. Dan detik itu memang kans besar kita bisa all final sebenarnya. Di Olimpiade 2008 itu ya. Cuma ya itulah jalan hidup itu kan kita gak pernah tahu. Tapi di saat detik gak dapat medali pun Tet jadi mikirnya bersyukur bisa main dengan keadaan sudah cedera. Jadi juga kayak bisa sharing lah sama semua orang kalau memang ada cedera. Apalagi untuk yang generasi muda nih kadang banyak banget nih Tet. Gampang menyerah. Iya jadi kayak misalnya kalau Andi kata cedera disembuhin terus teknologi udah semakin maju kan. Mereka bisa comeback di saat mereka punya motivasi yang tinggi. Dan gue salah satu buktinya lah ya bukti hidup gitu loh. Dan saya juga belum amit-amitnya saya belum pernah ngerasain juga. Cuma saya bisa membayangkan di saat ibaratnya udah cedera kita kan mulai dari nol lagi. Mau naik lagi itu kan itu butuh perjuangan yang menurut saya sih gak semua orang bisa lakuin itu. Jadi ya mungkin itu jadi motivasi, bisa memotivasi lah. Maksudnya sekarang ini kan juga banyak temen-temen kita tau sendiri kadang suka cedera, kadang ringan, berat pun itu mau baliknya tuh susah gitu. Kita lihat dari pengalaman sekarang mungkin ya itu harus mencontoh tuh perjuangan Civita yang akhirnya bisa balik lagi ya di ranking dunia juga ya. Bisa ranking empat ya. Lu kan satu dua kita tiga empat kita selalu begitu kan. Barang-barang. Terus dobelnya di atas juga kita waktu itu. Nah ini nyambung ke dobel nih Ci. Kan Civita pernah posting tuh. Civita ngomong juara Cina open. Waktu bangun tuh kaget terus apa namanya kita juara nih kayak gak nyangka gitu kan. Mungkin itu kita waktu sekamar ya, kita bisa cerita gak? Maksudnya amazed juga sih sebenarnya kita bermain rangkap, disitu kita gagal ganda campurannya, malah juaranya ganda putri di kandang Cina. Itu kan yang mungkin orang netizen atau pencipta bulu tangkis itu heran juga kali ya kok nih ganda campuran gak pernah latihan ganda putri, juara ganda putri. Itu kalo gak salah kita baru sekali main ya. Baru sekali tanding. Baru sekali tanding ya? Tentet buat uber, inget gak sih? Uber Cup tahun 2008. Nah kita dicobain tuh pertama kali di Cina. Tapi kita main detik itu cetekok kan memang kenceng gitu. Kenceng, angin juga ya. Kita juga gak pernah nyangka kita sampe di final intinya. Karena kita ngalahin tiga pasang Cina. Dari lapan. Kalo dipikir gak masuk akal ya? Iya. Karena detik itu kan kayaknya gak mungkin gitu loh. Kayaknya gitu. Jadi memang lucu banget sih momen itu kan. Jadi memang salah satu momen yang gue gak bisa lupa sih sebenernya bangun tidur. Dengan posisi kita berdua liat-liatan. Juara kita serius ganda putri. Terus saya ingetnya tuh waktu saya juara ganda campuran. Saya balik Indonesia mungkin karena beberapa kali udah sering juara ya. Wartawan itu biasa aja. Waktu kita pulang abis juara ganda putri. Gila tawaran untuk wawancara foto itu banyak banget. Lebih-lebih ya. Karena mungkin heran kali kok bisa juara ganda putri. Selain kita juara di Cina. Kita juga kalo gak salah juara Indonesia Open. Di 2008 ya kalo gak salah. Sama SEA Games di 2007. Nah itu juga heran loh saya. Maksudnya latihan ganda putri gak pernah. Mungkin karena kita enjoy dan kita udah saling kemistrinya dapet ya. Ya intinya juga sebenernya non teknis kita di luar lapangan itu sedikit sih Tet. Jadi motivasi kita untuk. Ya bener setiap kali di lapangan kita enjoy. Jadi motivasinya kita mau cari gelar tuh tinggi gitu. Yang kita bisa jadi bahan pertimbangan kadang kalo misalnya. Semifinalnya sama-sama berat gitu. Mixnya berat ganda putri nya berat. Nah kita bisa tuh kan ngobrol. Oke Tet kita gimana nih. Mana ngobrol gitu. Tapi di luar itu. Gua rasa jiwa kita gak mau kalanya sih lumayan yang berpengaruh besar gitu. Nah itu ya maksudnya satu apa ya. Masukan buat. Ya. Adik-adik. Kita harus punya motivasi dan. Jiwa gak mau kalanya tuh gede. Jadi kayak kita nih. Main ganda campuran. Bisa juara juga di ganda putri kan. Karena kita motivasinya itu gede gitu. Nah ada momen-momen seru gak sih. Civita inget gak waktu sama saya. Atau momen-momen konyol. Kita bareng. Saya udah main ketawa nih nginget. Apa? Pas turnamen. Atau pas di luar turnamen gitu ya. Ya. Kayaknya. Kayaknya kalo dibilang banyak sih banyak. Itu yang. Apa ya. Soal sepatu. Soal sepatu ya. Saya jujur agak lupa sih. Tapi waktu Civita tuh ngirimin fotonya. Saya baru. Oh iya juga ya. Memang dasarnya kita berdua kan juga suka. Ketawa untuk hal-hal yang penting gak penting kan. Kita balik lagi ke Cina Open kan juga begitu Ted. Lagi disana tes kok gak kena aja kita bisa ngakak. Di tengah pertandingan loh. Iya di tengah-tengah pertandingan gitu kan. Jadi kalo apa. Kalo yang soal sepatu itu sih itu mah kocak. Dan sebelahnya itu Ted. Posisinya itu setiap kali ada masa kangen kan. Masa kangen tuh gue google. Buka-buka foto-foto ya. Jadi buka Vita, Liliana gitu dong. Cari foto. Terus kadang kan bisa gue naikin ke IG gitu. Ketemulah foto yang dibawah ada soal sepatu itu. Jadi coci ceritain loh juga ceritanya tuh. Ya ceritanya kita lagi mau menerima penghargaan. Itu apa ya. Bisa Uber Cup atau Seagame. Tapi resmi ada karicat juga. Sebelahnya karicat tuh. Kalo kita kalo gak salah itu pake jas putih sama jas pebesi. Ya udah gitu. Masa lu lupa sih Ted. Jadi ada soal sepatu copot di depan. Bu Ted tuh marah gitu loh. Lu marah. Ini soal sepatu siapa sih? Ini soal sepatu siapa sih? Dia ditendang ke belakang. Bek! Terus gue liat. Anjir soal sepatu copot. Sepatu jelek gitu. Terus diem. Udah akhirnya kita naik. Atau kita turun. Terus pas pulang. Ya kan? Terus lagi di tempat parkir. Kok gue jalan pincang-pincang? Pas gue liat. Tet, patu gue. Berarti yang saya tendang ke belakang itu soal sepatunya Civita. Dan sebenernya itu kenapa detik itu ada yang moto Ted. Terus foto ada. Bener-bener ada soal sepatu copot kan? Soal sepatu udah di belakang saya. Berarti bener saya yang tendang. Itu sih kocak banget sih memang. Terus pengalaman-pengalaman kita di Olimpiade tuh yang bisa kita share tuh apa ya Ci? Olimpiade 2008 itu. Maksudnya kita kan berangkat. Bulu tangis kalo gak salah ngirimnya gak terlalu banyak ya. Kita qualified tuh gak terlalu banyak ya. Terus. Jaman Kido ya? Iya. Kido Hendra yang juara waktu itu ya. Sony. Terus ceweknya kita doang nih. Pengalaman-pengalaman apa sih yang Civita waktu itu bisa dapetin waktu Olimpiade 2008? Civita kan udah pengalaman nih 2004 Civita udah pernah ngikut. Nah di 2008 apa sih maksudnya yang Civita alamin waktu itu? Apa pengalaman baik atau pengalaman keadaan di sana? Iya maksudnya keadaan atau persiapan sebelum Olimpiade gitu. Sebenernya sih kalo Olimpiade itu kan kita semua pengen gelar ya Ted. Jadi kan pasti konsentrasi, pikiran, semuanya itu kita curahin semua gitu loh. Jadi kan pasti sebenernya hari-hari kita ketawa pun sebenernya berat rasanya. Bener gak sih? Sampai ya setiap hari tuh yang kerjaan kita bertiga tuh makan bertiga, konsentrasi bertiga, sampai serika baju inget gak sih? Kita gak bisa serika baju. Jadi temen-temen sebenernya kita ini mungkin kalo ceritanya tuh kita mau sih nyetrika ya Ci sebenernya. Ya Bute tuh salah satu orang yang kalo tanding pengen keren tapi gak mau baju kusut tapi gak bisa nyetrika gitu. Betul ya jadi ceritanya kan kalo baju kita kusut kan juga kita tampil gak percaya diri tuh temen-temen. Jadi kayak yang aduh kok kusut gitu. Jadi waktu di Olimpiade tuh ceritanya kita itu laundry sendiri baju dan kita juga disiapin meja setrika dan setrikanya di apartemen kalo gak salah ya. Jadi saya tetep mencoba untuk menyetrika tapi cerita lucunya tuh gini, saya nyetrika yang atas licin. Saya balik yang bawah saya setrika. Saya balik lagi yang atas kusut. Jadi gak selesai tuh saya nyetrika. Akhirnya waktu itu ada Maria Christine. Mungkin kalo dia denger sekarang dia tau ya. Mungkin dia juga inget-inget saya yang terbully nih waktu itu. Jadi semua pakaian kita kasih ke dia gitu. Jadi ya itu masa-masa lucu dan masa-masa sulit buat kita untuk berjuang di Olimpiade ya. Jadi gak semudah itu kadang-kadang mungkin netizen berpikir bahwa itu udah disiapin tuh semuanya. Oh iya itu mah udah pasti salah banget ya Tet ya. Kadang kita pergi gitu, kadang kita dateng, kadang kita juga udah prepare. Misal disana kita susah awalnya kita lapar, susah cari makan, kita harus bawa bekel. Setelah saya tanding, hal yang kita lakukan adalah rendam cucian bener gak? Betul. Rendam cucian di wastafel. Jadi kalo memang banyak tuh Tet, banyak banget orang-orang yang berpikiran kalo enak banget gitu. Seakan-akan semuanya, padahal kita harus arrange antara istirahat sama toko laundry tutup. Kalo ada laundry koin, akhir-akhir ya baru ada ya? Iya akhir-akhir baru ada. Awal-awal sih kita pasti bawa deterjen sendiri. Nyuci di wastafel. Kalo saya jemur juga terakhir tuh saya sekamera sama Debi. Rumate Debi. Debi bilang, Cibu Tet, Cibu Tet kalo nyuci kok kayak gak diperes ya? Karena waktu digantung itu airnya deres banget jatuh. Harusnya kan tik-tik gitu kan dikit. Karena saya mungkin udah gak kuat tuh. Kan udah tanding, udah capek, harus meres tuh. Jadi Cibu Tet kok kayak gak diperes ya kan? Saya merasa tersindir juga. Cuma yaudahlah saya mikir dibanding abis tenaga buat meres-meres baju ya kan? Terus ada cerita horor gak Cik? Selama turnamen, Cibu Tet pernah ngalamin gak? Kalo saya sih jujur, amit-amit ya. Saya gak pernah ngalamin tuh. Sebenernya sih kalo sama Bu Tet sampe gak pernah ya. Karena memang sebenernya ya. Gak bisnis hidupnya. Katanya sih, misalnya katanya itu ada yang ngomong gue tuh sedikit peka. Tapi kalo deket sama orang yang punya six sense gitu loh. Kayak sama Debi contohnya. Debi waktu di Cina pernah tuh Tet. Lagi pas udah jadi coach. Jadi bawa dia di belakang. Terus tata ada yang ngomong. Kita gitu. Nengok dong. Terus Debi juga nengok. Cik ada yang manggil ya. Kayak gitu-gitu kan merinding kan? Terus Debi ngikutin lagi. Vita. Gitu kan Cib suaranya. Cibita gak bisa ngerasain kan sebenernya? Gak bisa ngeliat Tet. Tapi bisa denger. Dulu juga di Cina juga pernah di Jepang. Lagi sekamar sama Fariela. Tau kan Fariela pemain putri lah. Kita ganda putri. Itu dia juga katanya suksesnya. Jadi suara cewe nangis coba. Dia kalo dia bisa ngeliat Tet jadi suara. Terus tau tau ada yang Assalamualaikum cowok bapak-bapak di Cina coba. Iya kan. Paling kalo gitu kita gak bisa tidur. Makanya. Iya dan itu kenceng banget. Nah itu. Tapi untungnya waktu kamar-kamar lu gak pernah nih ada gitu. Iya amit-amit sih. Karena bikin susah tidur pastinya. Dan sebenernya kita berdua juga penakut kan ya. Ya agak penakut. Tujuhnya agak penakut. Karena kan itu tidak bisa diapa-apain itu kalo nongol. Iya kan. Kalo kabur juga kalo di depan pintu repot kita. Gak bisa. Kalau kita tabrak tembus kayaknya. Terus membahas hobi unik Civita nih. Civita kan saya tau sendiri suka ngukur jalan Jakarta tuh Ci. Jadi kilometer mobil masih tinggi gak tuh sekarang? Sekarang udah mendingan lah Tet. Mendingan ya ya. Karena kan. Sekarang udah ngelatih. Jadi pergi buat ngelatih doang gitu. Ya main-main. Nongkrong. Jadi ketauan nih rahasia gue. Gak apa-apa dong. Kan orang tuh ada di sisi dimana juga dia gak perfect rules. Pasti kan ada juga di sisi dimana kelemahan-kelemahannya itu. Nah kita buka di sini. Jadi Civita itu temen-temen. Dan mobil hanya 2 tahun aja kilometernya tuh 50 ribu. Bayangin deh. Saya tuh udah, para wiri tuh 10 ribu tuh udah top. Setahun. Civita berarti setahun 25 ribu kilometer. Dan Jakarta ya Tet detik itu. Dan di dalam kota doang. Nah bayangin tuh temen-temen. Itu dari sini sana, sana, sini, sana, sini gak pernah tidur kayaknya ya. Mana ada. Dan lu paling bawel ya dulu ya. Cik ngapain aja sih gitu ya. Iya bingung saya. Karena kok bisa di jalan terus itu tuh ada kegiatan apa aja ya. Tapi memang hobinya tir-tet masalahnya detik itu. Jadi kan main. Ditelepon temen. Main misalnya Isang main bilyard. Misalnya di Senayan. Ditelepon temen. Makan yuk dimana gading. Ya gue ke gading. Eh makan es campur dimana di Muara Karang. Ya gue ke Muara Karang. Kan jalan doang. Gila. Sebalik lihat jam malam. Yang penting kan detik itu. Kita disiplin kan. Disiplin. Latihan tetep. On time. Jadi kita gak pernah lewat batas malam gitu kan gak. Balik lagi ke Cipayung. Detik itu kan Cipayung aja udah. 30 kilo. Tet sampai ke PS. Iya cukup jauh ya. Iya 30 udah 60. Normal lah. Nah inget-inget. Waktu liburan bareng sama Civita nih. Jadi sebenernya ada unek-unek nih yang saya juga belum pernah ceritain ke Civita nih. Saya suka sebel kalau liburan sama Civita. Kenapa sih? Apa? Coba tebak dulu nih. Apa kesebelan saya kalau liburan sama Civita? Kenapa ya? Gak ada ya? Gak ada gue nyatai aja kayaknya. Saya bukan sebel sih. Lebih kayak Civita tuh suka banget jalan. Oh iya iya bener. Suka banget nongkrong. Nah posisinya saya cepet capek. Pegel pinggang. Nah udah saya pasti dihina-bina tuh. Kalau saya udah capek. Kayak oma-oma lo sakit pinggang. Butet capek? Mau duduk? Butet apa? Aduh. Pokoknya kalau liburan sama Civita tuh saya siap-siap pulang-pulang tuh minum obat. Sakit pinggang. Pegel kaki itu udah pasti. Egen kan kita lagi di luar. Lo lebih muda. Kan logikanya gak mungkin lo gak kuat jalan. Lo jalan baru sebentar-sebentar. Terus udah gitu lo ngajak break. Terus lo gini-gini. Karena saya fokusnya tuh abis ini saya tuh harus persiapan pertandingan. Dan sampe saya cedera itu loh poinnya. Padahal emang kenyataannya saya gak kuat jalan. Kadang lo kan gak pernah jalan sebelum tanding. Pas udah kalah kan baru gue diajakin kan. Kalau menang kita punya waktu sisa. Sisanya misalnya final siang kita punya waktu sisa kan. Tapi kalau di luar lu tanding kayaknya hampir gak pernah deh. Kita juga bener-bener yang real shopping loh. Pasti kita keluar makan doang. Keluar makan, nurunin perutnya. Itu yang kita lewat toko apa gitu kan. Tapi kalau lu kan baru jalan sedikit. Nah nyambung kesini nih Ci. Apa sih pandangan Civita tentang saya gitu. Kan sama ini saya gak pernah nih nanya kayak gini. Nah kebetulan karena saya jadi hostnya. Saya boleh dong bertanya ke Civita. Maksudnya pandangan ibaratnya kebiasaan saya. Atau cara saya mengelola kebiasaan saya seperti apa gitu. Kan netizen gak tau nih Ci. Taunya tuh saya kalau di lapangan kan ambisius. Galak gitu ya. Oke ini sisi baiknya nih. Civita kan ngalami nih. Kan jadi roommate saya. Ibaratnya temen, salah satu temen yang deket lah sama. Banyak banget sih Ted sebenernya. Banyak banget sih. Ya dirampung aja Ci. Kira-kira ada gak? Kalau misalnya mungkin temen-temen apa netizen lihat. Bu Ted tuh kalau di luar kan marah terus. Kalau di lapangan. Sorry di lapangan. Kayaknya keras. Keras terus ambisi jadi ngomel jadi apa gitu. Kalau ini sih sebenernya bekal yang selalu gue bawa juga Ted buat. Sekarang gue jadi pelatih gitu. Kenapa? Karena satu sisi lu keras begitu karena gue tau lu punya motivasi yang tinggi. Lu gak kepengen kalah seperti yang kita obrolin. Dulu kan gue sempat nanya tuh sama lu di kamar kan. Lu ngapain sih? Latihan aja marah gitu. Kesel gitu kan. Iya sih pengen menang gitu doang kan. Tapi satu sisi yang gue selalu kasih contoh juga sama semua anak-anak yang atlet-atlet sekarang adalah. Di saat lu di luar lapangan. Lu itu selalu jadi butet yang sama yang gue kenal. Ya jangan ger ya. Maksudnya. Ada ger di situ sih. Iya. Maksudnya lu selalu punya manner yang sopan santun yang bagus banget gitu. Kayak lu ke gue even sekalipun lu juara dunia, lu juara oleh, lu juara olimpik. Secara karir lu jauh lebih di atas gue lah gitu. Cuma lu selalu memperlakukan gue kayak siapa yang bawa barang pasti yang junior. Siapa, kalau ada apa-apa mau beli sesuatu pasti lu yang akan selalu, ci udah aku aja yang jalan. Lu gak pernah ngeliat lu seorang Lilian Natsir yang gimana gitu. Itu juga yang gue gambarin gitu. Di saat orang punya motivasi tinggi itu bener-bener hanya di lapangan. Di luar lu harus punya kepribadian baik. Kenapa? Karena kita harus humble atau bisa berkomunikasi baik sama orang. Kayak lu lah contohnya gitu. Iya makanya saya juga berpikir sih. Kadang-kadang saya intropeksi diri, kenapa kok saya di lapangan seperti itu. Ternyata setelah saya pahami lagi karena kita ada di kompetisi. Kompetisi itu kan kita bertanding pengen menang ya. Jadi emosi saya tuh naik turun pada saat gak sesuai ekspetasi. Pasti saya jadinya agak kesel, agak meluarkan ekspresi. Tapi terima kasih untuk pujian hari ini. Tapi memang Owi juga sempat ngomong. Dia bilang Ci Butet, Ci Butet itu saya salutnya. Ci Butet itu di dalam lapangan bisa tuh kelihatan ngotot ambisius mana. Tapi setelah itu Ci Butet udah-udah gitu. Jadi gak abis itu paling kita evaluasi biasa lah Ci. Kalau partner main ganda kan abis itu kita evaluasi sama partner, sama pelatih juga kan. Abis itu yaudah Wi, lu mau kemana? Yuk makan yuk. Wi mau lu gue bungkusin gak? Itu yang saya salut dari Ci Butet ya. Maksudnya ini juga berbagi pengalaman buat teman-teman yang nonton. Ya mudah-mudahan bisa mencontoh juga Ci. Jadi kita bisa ambisius di lapangan, tapi di luar kita harus punya attitude yang bagus ya. Iya betul. Itu modal sih Tet. Kan kadang juga jangan sampai calon generasi penerus itu salah paham atau salah ngeliat. Mereka ngeliat, oh berarti mereka membenarkan kalau Bu Tet itu keras, kasar, galak di lapangan itu bener gitu. Orang kan gampang memukul ratakan tuh Tet, di luar dia pikir lu begitu. Dia gak tau gitu kalau kita ngangkat botol lu yang ngangkat, dia gak tau sih siang itu gitu. Itu yang gue suka gambarin dan tapi dari beberapa anak ada loh Tet yang memang mereka ngomong gitu. Saking idolanya mereka mau mencontoh jadi hal-hal yang mereka gak kenal ya itu. Mereka ambisinya ya iya, marahnya di saat yang gak tepat itu yang mereka ada. Jadi ini penting nih hari ini biar temen-temen, junior-junior juga bisa ngambil contoh atau hikmahnya. Jadi kita memang boleh berambisius di lapangan, tapi di luar itu attitude, sikap, kita tuh harus kita jaga. Apalagi lebih tua, lebih senior itu salah satu penunjang juga ya Ci untuk kita ke depannya bisa berkarir dengan baik ya. Pastilah itu. Terus ada gak sih temen deket Civita selain saya tuh waktu di Pelatnas? Kalau di Pelatnas kan memang dulu jamannya Bu Tet belum masuk mungkin ya. Kayak dulu itu jamannya waktu gue masuk tuh Tet masih jamannya tahun 96 itu belum ada handphone Tet. Jadi kita itu lebih deket ke senior. Kayak jadi ke gue sama Ci Uni atau sama Kak Boim, Kak Finarsi dan kayak gitu. Itu Cimeme itu deket Tet gitu. Lebih bareng terus lah ya kan gak ada teknologi. Lebih bareng terus karena kita gak ada kegiatan kan jadi setiap siang kita ngobrol. Jadi dibilang deket-deket tapi kalau yang bener-bener deketnya sama kayak lu itu kayaknya. Karena detik itu satu kita main mix, gak mungkin kita deket sama cowok kan. Gak mungkin sama partner mix double kita kan. Gak mungkin kan. Jadi main ganda putri itu senior Tet. Jadi kayak KKK gitu dan Lomban terus kebanyakan lebih tua kan. Lebih tua kan kita kok gak dipanggil mana kita dateng Tet. Betul. Ya kan lu ngerasain dong dulu sama gue. Saya yang lewat lorongnya aja udah horror tuh. Mending saya mutas setengah keliling gue. Iya maksudnya. Jadi memang konteksnya yang sampai seserius ini deket gitu maksudnya. Yang panjang ya kayaknya semua malu. Kayaknya ya kalau bener-bener yang sama-sama barengan tuh. Karena kita bener-bener satu sektor. Satu sektor iya terus. Terus kita main ganda putri juga. Iya terus satu masa memang kita ya kadang kita punya hobi yang sama. Kalian kita kalau lagi bosen kita kan di luar bisa bilyard gitu Tet. Ya kan bedanya cuma kalau gue suka jalan lu enggak gitu doang. Kayak panda. Tidur terus. Seharian tidur kerjaannya. Karena udah capek Ci dari arti tuh. Enggak, memang lu jompo. Enggak juga lah masa jompo. Masih, masih kuat nih. Terus Ci, nah kan saya jujur Ci waktu pas saya pensiun itu. Saya diacarain kan. Terus pas masuk. Saya kan sempat ngintip tuh ngeliat testimoni-testimoni Kak Richard, Kak Kedeng, Kak Nova. Civita tuh. Saya ngeliat disitu kan Civita waktu dikasih testimoni ngasih apa sih yang maksudnya pesan-pesan buat Butet. Setelah pensiun. Civita tuh nangis tuh waktu itu. Nah saya waktu mau masuk itu Ci, ceritanya mau masuk itu kan tirainya tuh agak kebuka dikit. Saya tuh gak tahannya disitu. Karena ngeliat ribarnya Kak Richard, Coach Nova, Civita tuh disitu statementnya tuh sampe. Coach Nova juga sampe begeter loh suaranya. Kalau Kak Kedeng kan ya laki gak mungkin nangis lah ya, tapi begeter. Civita tuh waktu itu nangis. Apa sih yang buat Civita tuh ibaratnya sedih gitu loh. Kan Civita waktu itu masih jadi pelatih ya? Eh udah pelatih ya? Udah pelatih dong. Kan gue masuk waktu satu tahun sebelum Olimpiada ya. Ya intinya adalah kita udah ngelewatin segala masa sih. Dari waktu gue keluar Cipayung, kita juga sedih gitu loh. Terus lu naik, terus kita kan selalu berhubungan sekalipun gue di luar, lu di dalem. Jadi teleponan lah ya. Ya kadang kita teleponan disaat lu ngerasa gerah akan sesuatu lu telepon gue. Curhat-curhat. Ya setelah gue juga begitu, gue punya pandangan seperti apa. Lu yang selalu gak bosan untuk nge-nasihatin gue. Sampai gue jadi pelatih pun ya itu yang gue salut sama lu sih. Jadi detik kita pernah berteman sahabat tapi detik gue jadi pelatih lu juga respect sama gue. As your coach gitu loh. Itu yang gue agak-agak yang oh gila banget gitu. Nah detik gue jadi coach itu kan beda banget ya. Jadi pelatih sama jadi pemain. Beda banget sih. Gak gampang. Dan detik itu lu juga sempet kaget kan ngeliat gue jadi pribadi yang berbeda gitu. Gue bisa extra sabar. Nah detik itu gue ngerasa gue di Cipayung itu gue bisa mungkin pandangan orang. Gue bantu support lu untuk Olimpik. Satu sisi lu juga selalu ada untuk support gue gitu. Sebagai pelatih. Netizen mungkin belum tau ya. Jadi salah satu tim pendukung yang juga bisa membawa saya dan Owi bisa berhasil di Olimpiade itu salah satunya Civita. Karena satu tahun sebelum kita ke Olimpiade ya mungkin 2015an ya Cia. 2015an. Civita itu ibaratnya masuk ke Cipayung untuk. Juara ke Jurnas. Juara ke Jurnas waktu itu. Terus juga disitu saya ngerasa udah jalannya Tuhan ya. Maksudnya untuk saya ada tim support juga Civita yang udah ngerti saya. Yang bisa juga ibaratnya Ted lu kurang disini nambah disini. Karena Civita juga udah kenal saya lama. Dan kita juga sekamar. Kita juga berbagi sharing-sharing. Saya kalau begini gimana Civita juga ngasih masukan. Itu juga yang maksudnya berkesan banget buat saya waktu itu Civita ikut membantu untuk persiapan Olimpiade. Nah ada perubahan hidup apa sih yang Civita rasakan sebelum menjadi atlet dan setelah juara dan abis itu gantung racket. Apa yang berubah mungkin dulu orang gak kenal, abis itu orang kenal terus abis itu gantung racket orang jadi gak kenal lagi gitu. Ada perubahan-perubahan apa gak sih menurut Civita? Ya sebenernya kan kalau gue bener-bener vakum bener-bener gak di badminton hapein gak pernah sih Ted. Karena abis dari koci payung kan main tuh. Main sama Jordan. Terus pertama kali sama si Nadia dulu. Nadia Melati ya kan. Gianda Putri gitu. Terus baru ketemu Jordan. Terus bisa naikin Jordan. Terus jadi memang gak pernah putus. Cuma waktu pas mutusin ya itu masuk ke PBSI lagi. Dapet tugas detik itu untuk dampingin lu salah satunya dari Pak Yopi. Untuk support, tim support lah. Tim support gitu. Gue masih gak paham tuh tim support apa ya gitu kan sebenernya. Tapi dengan berjalannya waktu oh mulai keliatan nih ternyata kan memang. Ya biasanya karena kita deket sih Ted. Karena kita bisa sharing sih gitu. Dari situ jadi pelatih. Ternyata jadi pelatih susah banget Ted. Memang sulit banget. Karena ya mungkin susahnya kalau menurut saya ya. Jadi atlet itu kita hanya mikirin diri kita sendiri. Jadi pelatih kita mikirin orang banyak kan. Jadi ya perbedaannya adalah kalau atlet mungkin yang capek fisiknya ya. Kalau pelatih yang capek otaknya pasti kan. Karena mikir bagaimana biar berprestasi nih atletnya kan. Dan kadang kita jadi harus mikirin nasib orang. Background orang kan kadang. Ya makanya kadang ya suka sedia ngeliat netizen gitu Ted. Kadang kan ya mungkin Bu Ted juga liat lah. Kadang terlalu mudah untuk menjudge gitu. Sedangkan untuk perjuangan setiap atlet itu gak pernah gampang gitu. Karena mungkin kalau liat dari sisi positifnya mungkin ya Ci menurut saya ekspetasinya mereka tuh tinggi. Iya. Jadi pada saat gagal itu akhirnya tidak bisa mengontrol emosinya. Iya. Jadi jatohnya kayak menjatokan. Tapi banyak juga sih yang juga support. Support positif itu juga banyak juga sih. Jadi gimana caranya si atlet itu bisa mengontrol ya. Karena kita gak bisa kan semua orang suka sama kita. Waktu saya sama Owi pun stabil itu pun kita kan jarang ya jatoh itu sebelum olimpiade. Sebelumnya kan kita 4, 3 gitu. Itu pun banyak yang maksudnya komen yang kurang baik ya menurut saya. Tapi saya bilang sama Owi gimana cara kita menyikapinya aja namanya kita hidup itu gak semua orang kan bakal suka sama kita. Pasti ada yang gak suka. Jadi kita ini aja lah. Kita yang gak suka sama kita kita jadiin bahan cambukan buat kita. Contoh si Butet gemukan ya gitu kan jadi lambat. Oh introplexi buat saya apa iya ya memang saya gemukan otomatis saya jadi lambat. Owi ini kurang fokus jadinya jorok sering mati sendiri. Nah itu kan kalau kita lihat dari segi positifnya orang itu mengkoreksi kita bukan membuli kita gitu. Jadi itu sih yang mungkin saya bisa share di acara ini supaya kita bisa melihat secara luas. Dan cara mandangnya itu bukan dikatain netizen terus mereka drop sih itu juga salah. Nah makanya kadang background-backgroundnya orang-orang yang kayak atlet begitu Ted yang kadang buat jadi sia-sia semua latihannya. Karena down, gampang dengerin. Sebenernya kan kalau kayak gitu satu pembuktian kita kan juara. Ya kan? Di saat kita misalnya dibully ya udahlah netizen kalau misalnya buat gue pribadi. Netizen adalah orang lain yang punya hak untuk menilai. Betul, setuju. Tapi baik lagi di saat kita pembuktian. Ya sekarang kita bisa lihat lah Meli. Dulu Meli juga dibully-nya kayak apa? Melati. Ya melati. Tapi setelah dia juara juga orang banyak yang support. Support. Sampai sekarang malah supportnya lebih banyak kan dibanding bulliannya. Jadi buat gue pribadi yang penting prestasi sih itu aja sih. Itu poin yang harus dijaris bawahi ya. Dan lu gak boleh lepas tangan Ted lu harus terus ikut nyemplung. Nyemplung. Untuk kasih motivasi lah. Lalu itu saya siap berbagi pengalaman. Main lagi gimana? Main lagi gak? Karena udah agak sedikit melebar. Nah, saya salut sama Civita nih satu lagi nih. Waktu saya kan juga ngalamin tuh abis pensiun pasti ada tawaran jadi pelatih ya. Gitu. Tapi saya waktu itu bener-bener belum siap. Sampai detik ini sih saya belum siap. Nah Civita kok bisa gitu berpikir setelah abis jadi atli tuh berhenti langsung mengarah ke pelatih. Karena kan rutinitasnya hampir sama nih Ci yang kita tahu. Pagi, siang, sore, malam. Cuma bedanya kan artinya capek di fisik, artinya capek di otak. Tapi sama nih. Kok Civita udah siap gitu? Habis dari, biasanya kan lepas dari pensiun pengennya. Iya. Bebas dulu lah. Sebenernya masa santai itu gue udah lakuin waktu gue udah keluar timnas sih. Jadi sambil profesional, komitmen sendiri. Nah itu kan juga gak tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sama-sama besar tapi gak seketat kita ada di timnas. Gitu kan. Jadi waktu mikir jadi pelatih Ted. Memang dari awal kan juga kalo gue sharing kan gue pengen jadi pelatih gitu. Kenapa? Memang kayaknya sayang ya Ted kita ngeliat kita negara kayaknya salah satu negara badminton lah di dunia gitu. Dan kok gue sedikit concern sama regenerasi aja. Jadi kayak kepengen aja gitu. Kayak seperti kita tanding dulu kan kita gengsinya gede ya. Iya. Jadi kayak ya masa sih kita selalu begini begitu gitu. Jadi gue awalnya basicnya dari situ sih. Yang gue kepengen banget. Setidaknya nyoba. Ternyata jadi pelatih kan juga susah Ted. Tapi so far enjoy kan? Iya sampe detik ini malah makin enjoy sih Ted. Makin enjoy ya. Makin udah paham. Kalo dulu awal-awal yang abis dari butet keluar itu wah itu udah stress banget itu. Tapi sekarang udah. Karena ya itu ya penyesuaian. Iya penyesuaian. Karena banyak yang dipikirin kan. Kalo dulu kan kita sendiri yang kita pikirin. Kita mau jempalitan kita mau apa-apa tanggung jawab diri sendiri. Kita males rugi buat kita. Kita rajin bagus buat kita. Kalo ini kita suruh orang rajin. Dia gak mau rajin susah gitu loh. Pikir lagi tuh gimana caranya kan. Terus siapa pelatih yang paling berkesan buat Cie Vita nih waktu jadi atlet? Alisannya apa juga? Kalo pelatih gue pribadi gak bisa terlalu nyebutin si Ted. Kenapa? Karena kayaknya mungkin gak tau ya butet setuju apa enggak ya. Kita untuk jadi Vita yang sekarang atau jadi butet yang sekarang itu semua ikut berpengaruh. Setuju. Dari klub. Dari klub. Dari klub. Dari papa nih. Papa gue tuh dulu hobi banget badminton kan Ted. Jadi dia tuh suka manggilin pelatih-pelatih yang dia kenal kayaknya pelatih bagus. Jadi kayak ko Heri, ko Hendri Saputra, Heri Peh, Hendri Saputra. Terus banyak banget tuh Thomas apa segala macem. Itu kenal gue dari gue kecil Mas Hafid. Itu kenal gue dari gue umur 8 tahun. Jadi dan dari mereka semua ini mereka punya. Punya andil. Iya punya andil. Karena memang apa ya kita berhasil bukan yang kita lihat hanya pas kita berhasil aja kan. Iya. Perjalanan menuju keberhasilan itu yang kita juga gak bisa lupain. Itu tuh yang. Even itu penyaji yang bantu. Iya bener. Even itu yang cuma ngasih masukan itu semua punya andil menurut saya. Itu yang harus hati-hati sekarang tau tuh. Betul. Berarti kalo pikiran gue begini, pikiran lo begitu harusnya sama juga sama junior kita lah. Harusnya. Harusnya seperti itu. Karena semua punya andil yang ini bagian. Sekalipun pelatih itu menyebalkan atau. Apa maksudnya. Kadang kalo kita ngerasa gak adil. Iya gak adil. Atau kelihatannya dia gak support. Tapi dia punya sisi lain lah yang untuk sebenernya ada sisi baiknya gitu loh. Jadi kalo Butet nanya begitu. Agak berat karena memang semuanya lah. Semuanya. Pelatih waktu di klub iya. Pelatih di pelatas iya. Pelatih yang waktu sebentar juga ada juga iya gitu. Jadi semua pengaruh lah. Oke sedikit cerita nih Cik mungkin jadi inget. Saya juga ngalamin waktu ibaratnya. Ada momen-momen pasti kita ngerasa kita kan agak dicuekin sama pelatih. Pasti dong gak selalu kita selalu jadi prioritas. Tapi itu kalo kita ngeliat dari sisi negatifnya. Ah gue kayaknya udah berat nih. Karena pelatih udah gak ngelatiin gue. Jadi gue kayaknya udah jadi buangan nih. Kalo sisi dari positifnya. Oh lu liatin nih. Gue akan nunjukin. Suatu saat lu. Gue akan jadi andalan lu nih. Itu saya ngalamin. Jadi ya mungkin satu sharing kita. Maksudnya kita buat sharing disini bahwa kita juga gak bisa egois. Maksudnya kita selalu mau di perhatikan. Kita selalu mau di ibaratnya jadi prioritas. Karena roda itu kan berputar. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah kan. Saya juga pernah ngalamin di titik dimana. Cipita tau sendiri kan ceritanya. Waktu saya main ganda putri. Saya udah mau pulang kampung. Udah pengen dagang gitu ya. Udah mau dijualan oli. Udah di titik dimana saya udah down banget. Cuma ya itulah kembali lagi. Saya perjuangan yang keras. Itu momen yang orang gak punya sih. Tadi lu ketok-ketok kamar gue waktu gue tidur gitu kan. Terus lu tau-tau Ci kalah sama polan. Terus kalau lu udah kesel mau nangis. Kayaknya aku balik menado aja deh Ci. Mau jualan oli. Ya itu lah. Maksudnya mungkin temen-temen juga. Itu mereka gak ada yang tau ya. Ya lu pernah di titik itu lah gitu. Ya pasti saya rasa semua pelatih pasti akan ngalamin. Semua atlet pernah ngalamin hal itu ya. Maksudnya di mana titik di paling bawah. Tapi gimana caranya kita terus bangkit berjuang. Sehingga kita tuh bisa kembali lagi ya. Cipita lah cedera tangan siapa yang nyangka sih. Ibaratnya orang tangan udah patah. Ibaratnya udah kecil kemungkinan lah. Bisa berbalik dan bisa jadi top dunia lagi gitu. Terus apa sih Ci rasanya jadi pelatih? Maksudnya apa ya? Maksudnya capek atau pusing bikin orang banyak. Terus pasti kan ada suka dukanya. Kadang-kadang atletnya susah dikasih tau. Kadang-kadang gak sadar sama kemampuannya diri sendiri. Kadang-kadang belum prestasi udah songong. Belum juara udah bergaya kayak juara gitu kan. Kan ada kesulitan sendiri tuh Ci jadi pelatih. Itu gimana tuh Ci? Pernah ngalamin gak? Kalau jadi pelatih sih, memang suka dukanya lebih-lebih. Ya gak tau ya sama. Mungkin detik ini kan karena gue ngelatih baru 5 tahun. Jadi memang banyak banget. Kesulitannya juga banyak banget sih. Karena memang itu, balik lagi kita mikirin orang. Kadang kita kasih tau. Dan satu hal yang gue belajar. Kita tidak bisa buat anak kita itu jadi sama seperti kita. Kadang ada satu sisi yang ya sampai detik ini pun gue suka konsultasi sama lu kan. Jadi kayak misalnya detik itu gue di lapangan gue gak pernah punya emosi yang terlalu tinggi sama partner. Gue gak tau rasanya marah gimana. Otomatis gue harus konsultasi sama lu. Tet lu dulu mikir apa sih? Kok lu bisa ngamuk-ngamuk gitu? Sama gue aja lu bisa ngamuk-ngamuk. Untung detik itu lu belum jago-jago amat kan. Jadi gue liatin aja gitu kan. Ya kan. Nah kayak gitu. Jadi tapi balik lagi sih. Sekarang gue juga udah sadar. Yang penting kita kasih dia jalannya aja sih Tet. Balik lagi nentuin itu apalagi itu sendiri. Misalnya ini kalau lu begini, lu latihan males akan begini. Entah kalau lu buat salah lu resiponya begini. Nah mereka sendiri yang nentuin. Gue mau rajin atau mau males. Kalau gue rajin bisa juara. Kalau abis juara dapet duit sombong. Jadinya begini gitu. Oke. Paling gue ngarahin itu. Dan kadang itu kan susah karena kita satu kepala ya. Kadang misalnya berdua. Kadang gue bekerjasama misalnya sama cimeme. Kita punya anak 10. Padahal detik itu yang cipain 12. Kita harus mikirin setiap anak. Nah itu sih pekerjaan paling susah. Dan itu yang kadang gue takjub sama para pelatih-pelatih. Dan macem-macem punya sifat macem-macem ya. Ada yang males. Ada yang bakat males. Ada yang rajin tapi kurang berbakat. Ya kadang ada yang kita ngeliat apa namanya. Wah kayaknya ini gak mungkin tat skillnya ini pasti jadi. Tapi bisa jadi gagal gitu. Ada gak yang gak punya skill males? Ada juga? Kayaknya gak pernah ketemu kita deh. Kan selama saya berkarir dulu tangis nih. Banyak contoh bakat males. Kurang bakat rajin. Nah ada gak yang semenjak Civita jadi pelatih ada gak yang gak punya bakat males? Gak punya bakat males. Kayaknya gak ada deh. Gak ada ya. Gak ada pasti salah satu dari situ. Yang kita sayangkan di Indonesia ini banyak banget pemain yang talented. Tapi non teknisnya tinggi gitu. Terus gaya melatih Civita tuh kayak gimana sih? Maksudnya orangnya santuy atau ayo dah walaupun anak gue lu nongkrong sama gue lah barang. Atau galak nih. Atau saling covid nih. Atau galak, disiplin, atau bawel gitu. Atau gak sih. Lebih ke santai atau gimana? Sama kayak gini. Sama kayak waktu. Kan lu tau gue juga banyak partner. Ganti-ganti partner kan. Jadi. Sama seperti. Jadi gue nganggep mereka sebagai adik. Sebagai. Yang penting mereka harus sopan. Respekt. Attitude mereka harus baik. Gue gak pernah buat atlet gue takut sih sebenernya. Lebih. Jadi temen. Respek. Respek lebih. Omongan apa yang gue kasih tau. Bener apa enggak gitu. Lebih mau kalo selalu dikasih note tuh sama. Kofung gitu. Itu. Buat jadi manusia unggul. Salah satunya. Itu. Jadi gue kepengen kalo orang punya. Attitude baik. Motivasi tinggi. Dia punya role model. Misalnya dia ngeliat lu. Terus pengen jadi cibu Ted. Kan itu sebenernya kita tinggal gali dikit tuh Ted. Ya kan. Untuk dia jadi pemain yang super gitu loh. Tapi banyak banget yang memang. Namanya orang yang punya skill juga mereka ada sombongnya. Ya pasti. Yang bisa mengalahkan. Uang. Ya kan. Jadi disaat. Kayak misalnya Butet tadi cerita. Disaat orang ngerendahin kita. Terus kita ngomong. Ya udah mau gue buktiin. Setelah pembuktian lu bener. Lu jadi manusia apa nih. Iya betul. Ya kan. Kalo Butet kan. Buktiin. Ya udah. Keep. Masyarakat yang bisa menilai. Gitu kan. Kita tinggal menunggu itu. Tapi ya. Satu sisi kadang kita cuma ngeliat lingkup kecil. Orang terdekat. Keluarga. Udah nganggep kita pun kita udah seneng Ted. Ya kan. Sebenernya selalu seperti itu gitu. Ya. Udah ngomong payang lebar. Kita minum dulu Ci. Minum dulu ya. Ya. Boleh kan minum. Pas mas. Boleh kan. Boleh kan. Harus dituang sih itu. Udah mau satu jam nih ga minum seret juga. Engga boleh di kokop. Kokop boleh. Buat Ci Vita. Karena tamu spesial. Mau kokop mau dibuat mandi juga boleh. Ah segar. Hentut. Nah menurut lanjut boleh ga Ci. Udah udah. Udah minum apa masih kurang. Udah cukup. Atau mau minuman yang lain. Lain nih. Engga. Lu Ci Vita nih ganda campuran siapa nih yang perlu diwaspadai sekarang nih. Terus kalo iya, kalo ada harus kayak gimana strategi menghadapinya. Sekarang yang level dunia ya Tet ya. Level dunia. Level dunia itu kan tetep. Cina. Pasti. Korea. Ya tetep lah maksudnya. Tantangan yang paling lumayan. Jepang. Ada Yuta. Gitu. Ya salah satunya memang. Kadang kalo kita ngeliat nih. Ga tau Bu Tet bisa sependapat apa engga. Kadang kan kalo secara skill kayaknya kita ga kalah deh Tet. Indonesia menurut saya ga pernah kalah. Ya kan. Dalam hal skill sih. Ya paling masalah konsentrasi sama harus lebih konsisten aja. Lebih tough atau apa ya. Lebih kuat lah. Lebih gigih lah gitu untuk. Karena berada di satu lapangan terus lu fokus. Itu bukan hal yang mudah lu Tet. Ya. Mungkin hanya lu kali sebagian gitu. Karena memang. Ya lu selalu nge fight di saat latihan. Jadi once lu pergi tanding. Lu tinggal mindahin lapangan. Itu yang gue nilai dari anak-anak sekarang. Gua pun begitu. Jadi gua pun dulu lagi latihan. Gua masih ada nyantainya. Makanya setiap kali gua latihan. Gua liat lu ngotot. Gua pasti kan ngomong. Apa sih lagi latihan gitu kan. Maksudnya ga perlu. Tapi. Akhir-akhir gua jadi mikir gitu Tet. Oh kenapa lu kalo di tanding lu stabil banget. Karena lu tinggal mindahin court doang. Jadi latihan tuh kayak. Kita jalanin kayak lagi pertandingan. Ya itu yang anak-anak. Jadi sekarang gua rasa kayak Joe dan Melly. Atau Hafiz Glo. Mereka. Kalo mereka lebih konsisten gitu ya. Dan mereka sebenernya punya kans yang besar ya. Mereka punya kans yang besar. Asal jangan. Jangan banyak. Inilah. Non teknisnya. Ya non teknisnya dikurangin lah gitu kan. Kayak misalnya ga apa-apa. Gagal juga buat kita juga. Ga masalah loh Tet. Bener ga? Betul. Yang penting kita udah maksimal. Intinya begitu kan. Dan. Sebenernya kita gagal. Kita bisa puas. Kalo kita maksimal. Itu bagus buat diri kita sendiri. Ah gua udah rajin. Gua udah fokus. Gua udah. Gimana. Ya ga menyesal lah. Ga akan menyesal. Itu yang sebenernya gua selalu hindarin sih. Jadi gua selalu. Gua tuh bawel Tet kalo jadi pelatih. Jadi gua ngoceh terus. Bawel banget. Jadi ngomong gitu. Karena gua takut. Gumes kadang-kadang ya. Saya kan ikutin Civita kemarin. Waktu ke Kudus. Kan saya sempet bantuin juga. Motivasi adik-adik disana. Dan Civita. Buset. Banyak marahnya nih. Galak bener nih. Padahal pas main. Kayaknya santai banget. Itu perbedaan. Jadi pelatih dan jadi atlet. Kan kita kan memang kadang. Kita udah lewatin batu itu Tet. Kita udah kesandung sama kesalahan itu. Waktu gua jadi pelatih. Mungkin Bu Tet kan ga kepikiran. Waktu gua jadi pelatih. Gua tau gitu. Jadi gua selalu untuk menggambarkan ke anak-anak. Jangan kesandung di batu yang sama dong. Gitu. Tapi ada beberapa atlet yang memang. Mereka seakan-akan memilih kesandung dulu. Pengen kesandung. Ya cuma kan kalo kesandung itu ada dua. Efeknya lu jadi sukses atau lu gagal. Ya. Kalo gua bisa antisipasi harusnya mereka kan. Gak kejatuh gitu loh. Tapi gak semua. Tapi gak mudah. Gitu loh. Cik. Apa mimpi. Civita. Yang ingin Civita wujudkan. Sebagai pelatih. Ya pastinya. Gua pengen inilah. Menciptakan juara lah. Juara yang baru. Regenerasi lah. Karena kan masalahnya mau juara apa engga. Yang penting kita regenerasinya ada. Gak putus ya. Ya. Itu aja salah satu. Ya. Syukur-syukur kalo bisa. Kayak sekarang kan. Yang pernah gua alamin. Kayak gua bawa Jordan. Di level selanjutnya. Itu kan bisa jadi kebanggaan. Ya. Targetnya mimpinya apa. Yang ngeliat anak-anak didik. Atau bekas partner gua salah satunya. Untung untuk masa ini kali ya Tet ya. Kan Jordan mau Olympic. Ya mudah-mudahan Jordan bisa juara Olympic. Karena Civita membawa Jordan masuk pelat Nas. Berarti harus main lagi. Bawa Jordan-Jordan yang lain. Ya ampun. Nggak kuat lah. Kalo muda. Bu Tet dulu mestinya. Aduh saya juga udah gak mampu. Ya mudah-mudahan lah Tet. Maksudnya keberadaan gua jadi pelatih di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menciptakan regenerasi. Amin. Juara yang baru. Gitu. Si apa target terdekat Civita nih? Bagai pelatih. Ya sekarang kan baru mulai Tet di PB Jarum. Jadi pasti masih tahap penyesuaian baru ngeliat bakat yang ada di PB Jarum gitu. Terus di combine nih Tet. Nah ntar bulan depan itu ada pertandingan yang paling dekat itu. Spanyol ya. Ya ada di Spanyol. Terus mungkin ada yang levelnya karena kalo pasangan baru kan kita harus nyobain dari bawah banget. Biar rankingnya. Biar bisa masuk gitu. Ya nanti ditunggu aja Tet ya. Mudah-mudahan dapet hasilnya maksimal. Amin. Biar bisa menciptakan jodhan, menciptakan OI baru. Oke. Amin amin. Didoakan Ci. Semoga sukses. Karena kita tau di masa pandemi ini kan gak gampang juga persiapan buat pertandingannya. Mungkin berapa hari sebelumnya ya. Harus udah stay di negaranya itu. Terus aturannya harus berkali-kali. Memang ini satu tantangan besar ya buat atlet untuk pertanding. Ya mudah-mudahan dengan tantangan ini ada positif dibalik itu. Atletnya lebih semangat lagi. Lebih pengen nunjukin karena udah lama gak ikut pertandingan. Akhirnya. Kalinya pergi harusnya. Iya kan. Pengen kasih yang maksimal. Nah Ci sama kayak episode pertama kemarin. Ini ada segmen yang buat seru-seruan aja nih. Jadi namanya segmen drop shot. Nah disini Ci Vita. Saya kasih pertanyaan. Ci Vita harus jawab dengan cepat. Tinggal pilih itu mitos atau fakta. Oke? Oke. Udah siap ya? Oke. Nih. Mitos atau fakta? Vita Marissa bersaudara dengan Haryanto Arby. Fakta. Fakta. Mitos atau fakta? Vita Marissa selalu mengikir raketnya pada saat jadi atlet. Fakta. Fakta. Mitos atau fakta? Vita Marissa pernah memiliki rambut panjang sepinggang. Mitos? Pas pertanyaannya ini gimana sih? Aduh. Masa ragu pinjam panjang sepinggang. Lu banyak membayangin gue. Buat nyapu. Mitos atau fakta? Vita Marissa suka nonton drama Korea. Sampai pernah nangis pas nontonnya. Mitos. Parah nih. Gue dimarahin nih sama senior. Gara-gara pertanyaannya. Aduh. Yang namanya kan mitos atau fakta ya Ci? Tinggal pilih. Jangan pakai marah ya. Iya. Oke. Mitos atau fakta? Vita Marissa bonggol tangan kanannya pernah lepas karena kepleset saat ngepel. Mitos. Mitos lah tuh. Mitos atau fakta? Vita Marissa lebih happy saat main bilyard daripada main bulu tangkis. Mitos dong pasti. Bener nih. Mitos lah. Oke. Mungkin itu. Mitos atau fakta? Vita Marissa punya koleksi komik Donald Bebek. Fakta. Fakta. Berarti. Ada lagi nih Ci? Belum habis nih. Mitos atau fakta? Vita Marissa lebih lama mengatur rambut daripada memilih baju yang dipakai. Itu mas saya kayaknya. Iya itu mitos deh kayaknya. Mitos ya. Ini salah mas pertanyaannya buat saya. Itu butet. Bukan muncul Vita. Aduh. Mitos atau fakta? Vita Marissa memiliki bisnis kuliner. Fakta. Oke. Mitos atau fakta? Vita Marissa maskeran tiap malem. Biar selalu awet muda. Mitos. Mitos. Itu mitos. Belum selesai udah. Mitos ya gak mungkin ya. Hampir awet muda biar kencang gitu. Itu lu kan? Enggak. Enggak. Tapi udah harus nih Ci. Iya. Kita harus biar gak menua. Enggak sih. Nah tadi kita udah masuk di segmen drop shot. Sekarang next segmen nih. Segmen pertanyaan sobat. Nah pertanyaan sobat itu sebenarnya cukup banyak ya. Cukup banyak yang antusias untuk bertanya. Cuma kita udah rangkum ini ada sekitar. Berapa mas? Delapan ya. Lima. Lima pertanyaan. Saya baca nih dari handphone Ci. Ini yang nanya netizen. Oke. Pertanyaan sobat nih Ci. Oke. Ed Arifin Seiful Ipul. Coach pemain yang paling nurut dibimbing itu siapa? Paling nurut. Bu Ted. Enggak kayaknya semua hampir sama. Kok maksudnya gak ada. Nurut juga. Waktu dikasih tau ya mereka nurut ya Ted. Oke. Melakunya belum tentu ya. Waktu jalanin itu kan agak-agak samar tuh. Oke. Nah tapi hampir semua sih kayaknya nurut sih. Bisa dinilai karena disaat mereka mau mendengarkan gue bilang dia nurut. Oke. Kenyataannya nanti dia lakuin setengah-setengah atau gimana kan itu nanti. Iya. Oke. Oke. Nah selanjutnya ada adleily underscore wahyu. Ada gak Ci pengalaman yang membekas saat melatih? Pengalaman ini selalu diinget sama Civita sampai sekarang. Ya waktu sama Butet lah. Waktu persiapan olimpiada ya. Itu sama yang juara dunia itu loh Ted. Abis olimpi kan Butet juara dunia lagi tuh. Oh iya bener juga. Nah itu momennya kenapa? Karena kan detik itu ya satu. Itu lebih ngerasain banget. Jadi pelatih. Waktu nemenin Butet itu kan sebagai temen sharing ngobrol. Tapi untuk sampai Butet juara dunia itu 2018 ya Ted. 2017 ya. Nah itu kan satu tahun itu kan. Antara Butet give up terus udah mulai lebih detail. Tet mainnya begini aja udah bener-bener peran sebagai pelatihnya itu. Bener-bener bener-bener berasa banget sih. Nah pertanyaan selanjutnya ada. Ed Sheel underscore La 03. Kan pernah melatih junior di pelatnas. Apa suka dukanya melatih atlet junior? Dan gimana perasaannya pas WJC kemarin tim Indonesia menang? Itu kebetulan Civita yang bawa ya. Iya. Selamat. Pastinya senang banget. Dapat bonus kan? Kapan aja Ted berani. Oke. Jadi apa suka dukanya melatih atlet junior? Sebenernya lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Satu, karena mereka masih punya motivasi yang sangat tinggi. Jadi lebih gampang diarahkan dibanding kalau udah senior. Lebih senang lagi, apalagi kemarin kan kejuaraan bergu itu kita gak pernah juara ya Ted. Udah lama kali gak juara, apa gak pernah juara? Gak pernah juara kayaknya. Baru sekali yang kita dapet. Jadi bener-bener udah gitu kan itu piala-piala. Indonesia. Dan Indonesia gitu. Jadi kayaknya enggak banget gitu. Detik itu juga ya waktu bergu, ngambil keputusan, waktu memilih pemain. Itu kan jadi momen yang bener-bener ya buat bahagia lah. Buat senang banget lah. Dan gue ada disitu lebih happy lagi gitu. Oke pertanyaan selanjutnya dari at jors underscore kosong tujuh underscore. Kosong apa nol? Eh kosong apa, oh iya ini. Gitu deh pokoknya. Coach mau nanya tipe permainan apa yang coach sukai? Waduh. Tipe permainan atlet gue, peguanya nih. Tipe pemain, pemain, pemain atletnya. Oh kalau pemain pastinya yang punya speed, yang punya kenceng gitu ya pasti. Tapi enggak, ya kalau tipe lebih banyak kan harus banyak menyerang sih. Menyerang? Karena bermain di campuran tuh. Ya kayaknya enggak mungkin beda sama double putih yang kebanyakan defense. Banyakan bertahan. Oke, ada lagi nih Cik dari Ed Jerry Ginska. Apa resep latihan dari Coach Vita Marissa untuk mencetak generasi pebulu tangkis muda yang handal di sasana PB Jarum? Ya satu, paling penting itu attitude. Gak tau ya, sekarang gue menilai seperti itu. Satu, setiap atlet itu harus punya karakter atau attitude yang baik. Dari situ kita bisa berkembang, punya motivasi, ditambah skill dan lain-lain lah ya. Itu secara teknik banyak. Tapi selebihnya kalau atlet itu punya nilai sisi yang positif, kemungkinan suksesnya juga bisa lebih tinggi. Gitu aja sih. Kayak yang doain juga, karena kan attitude nya bagus. Ya, karena apapun mereka dapat masalah, menyikapinya mereka selalu bisa melihat sisi yang positif sih Ted. Jadi kalah, mereka mau belajar, dimarahin, dikritik. Mereka bisa, ya kayak Bu Ted bilang, lihat sisi. Ya karena buat kita. Ya buat kita gitu. Ya itu karakter yang kriteria pemain yang kita butuhin. Di atas gak boleh sombong, di bawah gak bisa nyerah gitu aja terus. Jadi ya itu moda lah Ted. Dan itu apa ya, cukup tantangan buat pelatih atau PR buat pelatih untuk, kalau bilang, kalau udah nemu sih enak ya. Kadang-kadang kan belum nemu, jadi harus men-treat ya. Harus kita bimbing. Harus kita sedikit bimbing. Itu yang tantangan buat pelatih ya. Karena kan memang, kenapa seorang pemain itu bisa ciut hatinya. Itu pasti ada sebab akibatnya Ted. Itu yang harus kita cari tahu. Dan itu tuh kenapa saya sampai detik ini belum ada pemikiran untuk menjadi pelatih. Karena semua buat lu harus begini. Ya gak tau ya. Karena memang susah sih. Mungkin saya belum pernah mencoba. Cuma yang saya tau pasti gak gampang. Karena harus mikirin per individunya. Ya kalau kita bilang, let's say semuanya rajin, semuanya komitmen, disiplin itu enak. Tapi kan gak semua seperti itu. Jadi banyak-banyak tantangan yang memang harus dihadapi sebagai pelatih. Yang susah kalau di pikiran mereka gak seperti di kita. Itu banyak sih kejadiannya. Kok kenapa sih bisa tegang? Kenapa sih mikirnya apa gitu kan? Jadi kita kan bertanya. Tapi kalau jadi pelatih beda Ted. Di saat bertanya, kita harus mau belajar. Jadi memang yang gak mudah sih. Gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada atiin20.20. Ci ceritain dong suka duka jadi pemain bulu tangkis yang harus tinggal di asrama. Wah banyak banget ya. Sukanya dulu deh. Ya mungkin sukanya itu kita jadi mandiri. Bener gak sih Ted? Secara gak langsung. Betul. Ya kita tuh jadi tau harus dimana. Kita tidak bergantung ke orang. Kita juga bisa diajak susah gitu loh. Kenapa? Karena memang di asrama itu kan gak seperti yang orang-orang bayangin ya Teteh. Seakan-akan. Oh kita cuma latihan. Padahal gak. Kita bangun pagi harus bangun sendiri. Iya. Gak ada yang bangunin. Beda lah. Apalagi detik itu. Gue Teteh di asrama umur berapa? 17. Di asrama? Oh asrama di klub. Ya di klub. Di klub itu 12 tahun. Ya sama gue juga 13, 12, 13. Itu kan bangun pagi latihan gak ada yang bangunin. Waktunya makan siang gak ada yang ngingetin. Handphone juga gak secanggih sekarang kayaknya ya alarmnya. Gak ada. Terus makan siang juga gak ada yang ngingetin. Kita cuma dikasih satu nasi gitu. Terus baju apa segala macem. Ya itu sih bagian susahnya lagi. Kita gak pernah libur tanggal merah ya Teteh. Apalagi waktu udah di timnas. Teman-teman jadi ini sekedar informasi. Tanggal jadi ati itu gak ada tanggal merah. Jadi kalender itu hitam semua. Jadi kalau itu banyak loh yang gak tau Teteh. Jadi kalau kita tahun baru kita cuma libur. 3-1 malam. Satu. Tanggal 2 udah masuk. Iya tanggal 2. Kalau tanggal 4 nya gak ada tanding ya kan. Kalau ada tanggal 1 nya pun sore kita latihan. Begitu juga dengan yang lebaran. Gak ada tuh hari-hari kejepit. Long weekend itu udah gak mungkin. Kita terus dijepit. Terus dijepit. Gak sih. Jadi ya itu sebagian dari pengorbanan ya sebagai atlet. Jadi ya itu juga apa yang kita korbankan juga setimpal dengan kalau kita berhasil ya. Jadi kita korbanin waktu remaja kita. Waktu bareng-bareng sama keluarga. Terus ya itulah kadang-kadang orang long weekend udah waduh di media sosial udah liburan sama keluarga. Udah ibaratnya ke pantai kemana. Kita di asrama dan latihan dan latihan lagi. Ya itu bagian dari perjuangan dan pengorbanan. Ya tapi ada seninya juga lah Ci. Maksudnya kalau kita cerita sekarang kita juga wih. Kita di asrama bareng-bareng sama temen-temen ya. Maksudnya ngumpul, ngerujak bareng, makan bareng, ngobrol bareng, main game bareng. Itu ada ceritanya juga sih. Kita jadi lebih respect sama sesama sih Ted. Lebih tau tentang keluarganya, temen kita. Ya kita berjuang sama-sama di titik yang sama-sama nol itu. Pas kita udah di titik sekarang kan kita jadi menghargai ya. Jadi kita ngeliat orang yang misalnya, tapi ini ekonominya di bawah pun kita bisa respect, jauh lebih respect. Gak pernah ngerendahin. Karena memang ya kita pernah di masa itu yang bener-bener kita juga gak punya lah kasarnya. Jadi kita maksudnya jadi membaur ya. Jadi gak ada tuh yang posisinya, oh dia lebih kaya, dia lebih mampu, dia lebih prestasi. Kayaknya kita kalau udah ngumpul tuh kita sama-sama aja gitu kan. Sama aja terus. Tapi pada saat di lapangan ya kita fight. Ya fight masing-masing. Dan pasti gak ada ruginya lah Ted jadi pemain badminton di Indonesia. Karena satu nih yang saya tahu ya. Lama jadi atlet, setelah jadi atlet. Kita terdidik dengan punya mental yang kuat. Jadi kebetulan saya juga sekarang kan berkencimpung di bisnis, Ci. Jadi digoyang-goyang sedikit. Ada digoyang-goyang namanya bisnis kan pasti ada. Mau kayak mau ditipu, terus ibaratnya disusahin lah sama orang. Karena saya udah biasa terdidik punya mental yang kuat. Jadi tuh saya tetap aja. Walaupun tetap ada pemikiran sih pasti ada. Cuma mental yang kita dapetin jadi atlet tuh sangat berguna untuk kita setelah jadi atlet. Banyak efeknya sih kayaknya. Banyak efeknya ya. Jadi pemain, apa jadi atlet di Indonesia. Secara dari link atau itu banyak banget lah. Banyak banget manfaatnya. Makanya sekarang juga sering banget nih kalau ketemu orang tua nih Ted. Gue juga sharing sama mereka gitu. Jangan pernah takut Om punya anak jadi pemain. Kalau sukses nih mereka bisa punya link. Tapi kalau mereka bener-bener mereka juga bisa punya link. Ya kan? Om Tante jangan takut atletnya jadi. Atlet belum tangkis. Pesan dari Coach Vita Maris. Gak kerasa nih waktu udah abis nih Ci. Terima kasih buat Ci Vita jadi tamu undangan di Tektokan ala Butet. Sukses terus buat Ci Vita karirnya sebagai pelatih. Nah untuk bulan depan kan ada pertandingan. Semoga membawa hasil yang mengembirakan. Amin. Sehat selalu pastinya. Amin. Buat Ci Vita dan keluarga. Thank you Ci. Thank you Ted. Buat temen-temen semua tetep nonton episode-episode Tektokan ala Butet selanjutnya dan tidak kalah menarik. Dan jangan lupa di komen siapa bintang tamu yang bakal diundang untuk berikutnya. Kalian juga bisa komen yang banyak, share, like, dan subscribe YouTube-nya PB Jarum dan media sosial PB Jarum. Nantikan Tektokan ala Butet selanjutnya. Daaah. Daaah. Match point game. Terima kasih. Terima kasih.